Intro Terkait adanya dugaan kasus korupsi anggaran dana kelurahan tahun 2022 Unit tipikor Pores Lampung Utara mengeleda secara menadak kantor kelurahan kota alam kecamatan kota Umislatan Senin 5 Juni 2023 Pengeledaan tersebut berlangsung sejak pukul 10.37 hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Barat Kasat Reskrim Pores Lampung Utara AKP Eko Rendi mengatakan Pengeledaan tersebut terkait kuat adanya dugaan kasus korupsi dana kelurahan tahun anggaran 2022 Dari hasil pengeledaan tersebut berhasil diamankan barang-barang yang diduga digunakan untuk korupsi Selain di kelurahan kota alam, ada dua tempat lain yang diduga menyalih aturan dan korupsi Pengeledaan di kota-kota alam terkait apa Pak? Terkait dengan kita hari ini pengeledaan ya Pengeledaan di beberapa tempat terkait dengan dugaan korupsi dana kelurahan kota alam tahun 2022 Jadi kita pengeledaan di beberapa tempat dan kita mengamankan beberapa barang-barang yang kita juga ada kaitannya dengan peristiwa pidana tersebut Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Heri Suherman Membenarkan terkait adanya pengeledaan oleh tipikor Polis Lampung Utara terkait anggaran 2022 Heri Suherman menjelaskan Polisi berhasil membawa berkas berupa dokumen, CPU, dan stempel Menurutnya, dari hasil pemeriksaan bahwa ada salah satu oknum tenaga kerja sukarela di kelurahan tersebut Yang menggunakan honor LK dan RT yang digunakan secara pribadi Dengan berjumlah 160 juta rupiah Apakah kelurahan atau ada staff? Dalam penyelidikan beberapa rok ini Ada honor LKRT Yang digunakan secara pribadi oleh salah satu tenaga honorer Senaraga sukarela Yudi Ati Yaitu operator SPID Itu kan jumlahnya kita ketahui Pak? Untuk sementara waktu itu 160 Terkait anggaran 190 itu ada dugaan ke kelurahan sendiri yang makin Kelurahnya sendiri yang makin maksudnya? Untuk sementara menurut keterangan Yudi Waktu saya tanya tidak ada yang dipakai oleh Pak Ola Untuk sementara Karena saya juga tidak banyak tahu Saya baru juga di seluruh dunia Dari Lampung, Utara Emriski Andresa Briles IDTV melaporkan